Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elmo dari channel Amatir Di sini saya mau review ya guys Kemarin kan kita udah, video terakhir saya tuh udah masang U-Bolt ya, depan Ini udah saya pasang, ini udah saya patahin, ini udah saya lem besi Kalau terot kan, di video sebelumnya udah ya Di siang kemarin itu, bikin bearing sama tromol sama bearing udah pake resin ya Ini udah dipasang, ini contohnya nih, kayak gini Kalau dibilang ini gak copot, ini gak copot ya guys Karena bearingnya itu, bearing habar-habar, bearing palsunya itu dipatenin sama baut ininya Sama ketromolnya Nah terus ada jagaannya di situ, nah itu dikitabaut Jadi bearingnya posisi di dalam, cuma agak longgar sedikit ya Jadi biar dia bisa muter Oke guys, ini mesinnya udah pernah saya, apa Di video saya udah ada Ini belum ada di video saya, tapi ini saya bikinnya pake ini ya guys Ini join universal join ya Ini bikinnya pake Saya bikin pake bekas Ini saya bikin dari besi bekas Apa dispenser Aqua tuh yang ditaruh di atas tuh Yang dipencet, ditaruh di atas penutupnya, terus dipencet Akhirnya keluar dari sini Punya saya udah rusak, terus saya potong Nah ini saya bikin dis join Nah ini kayak gini guys, bentuknya guys Di dalamnya itu paralon ya, saya buletin ya Terus saya Bor full Masukin Kalau udah masukin baru pasang yang sebelah sininya Kita bor lagi Tapi sekecil bornya Masukin lagi pake Kawat kipas angin tuh guys Yang depan tuh guys Nah ini Ini apa sih namanya Ini besi Buat universal joinnya itu Alah besi lagi Ini HVS ya guys Ini HVS ya gulung-gulung Sepas sama dia Terus kita lembesi Full kita lembesi semua Terus saya sambungin Tapi ini nanti gak gini ya Ini baru saya lembesi sedikit ya Nanti ini Ini kan udah ada tandanya Ini saya bolongin nih Bolongin Kita bor Tembus kesininya Baru nanti kita kasih Kawat yang itu Biar dia kuat Biar dia gak copot juga Ini tadi udah dicoba Cuma kendalanya Ini masih ada kendala ya guys Nah ini Ini sama bikinnya Saya kaya kemarin Asrode belakang Cuma ini saya pasang gear Pake resin Tapi dia gak Gak apa Gak Dia gak differential ya Dia langsung muter ya Ini ada jeda gini Karena Apa dalamnya tuh Apa namanya Kawatnya tuh Kan kawatnya kecil ya Ini agak longgar ya Nanti kita buka Kita bongkar Kita ganti lagi Jadi gini Jadi kayak Apa Ngepress gitu guys Nanti kita pressin lagi Kita ganti besinya Yang gedean Baru kita pasang lagi Ini muter guys Ini kita coba tes Pake Baterai ya Ini saya udah Pasang ininya Ini saya juga gak tau Ini bisa jalan Apa gak Karena saya baru coba Tes pake baterai Ini juga tuh Agak ada toleransinya ya Karena dia Apa Apa sih namanya Dalamnya tuh Kawatnya kecil Jadi toleransinya segini Sama ini juga nih Toleransinya tuh guys Ini bukan karena dia Bolong apa-apa gitu Tapi karena emang Kawatnya kecil Terus problemnya Pake ini Karena Apa namanya Pressin itu Dia kan gak ngepas ya Saya nyetaknya kurang begitu pas Terus Masang ininya nih Kurang begitu Trak ke dalam gitu Jadi Pasti selek dia Ada 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 selek sedikit lah Pasti Gitu Ini pasti ada selek sedikit ini Gitu oke guys Nah Kayak gini nih Ini selek nih Tuh Nah Itu selek dia Jadi dia gak ngepas Di antara dia Kurang Maju Atau kurang Kayaknya sih kurang Apa namanya Pinionnya tuh kurang maju Kesini nih Paling ini nanti Saya papas nih Ini Ini yang ininya nih Ini saya papas Sedikit Lalu kita pasang lagi Karena dalamnya itu udah Udah saya patahinin ya Udah saya patahinin ininya Oke guys Ini kita coba Buka Eh buka Kita coba pasang baterai ya Oke guys Nah ini udah saya pasang baterai Ini udah jalan ya Gerak nih guys ya Lihat ya guys Ini gerak ya guys Ini kalau Di pake igir gini Dia kuat ya Buat ngangkat itu kuat Ini juga dari kertas ya Dari HPS Buat kesininya Tapi ini nanti Tetap kita kasih lubang juga Buat dia kuat Ini juga pake kertas HPS Nah iya universal juga Saya bikin pake ini Ini gak tau selesainya Kapan ya guys Ini kan buat RC rencananya ya Rencananya buat RC Terus Saya juga gak tau nih Kapan selesainya Karena alat-alatnya belum ada Remote nya belum ada sih Remote nya belum ada Terus Nah ini juga belum ada Buat ya guys Nah dia select Begitu kadang-kadang guys Tuh Kalau kita tahan ya Seperti kalau Kalau apa Kalau lama-lama Gear nya bisa aus Nanti kita pasin aja Kita pasin Apa Di ininya Ini saya Papas sedikit Tapi overall Seperti ini Bentukannya Ini review aja Ini review aja Yang saya bikin Sudah ada Sebulan Ini Apa U-bolt nya udah Saya pasang juga Ini tinggal kita rapihin aja Tinggal kita gerinda Gerinda aja Ini dirapihin Biar turannya sama Biar dia kuat tuh Ujungnya Saya Apa Saya Bikin min Jadi biar dia Promolnya itu Kuat tempel Di As nya Gitu guys Jadi Saya gak pake Gak pake apa Gak pake Kalau orang bilang sih Wheel Hex ya Karena Kalau dia Segi 6 Atau Saya gak pake Besi buat Di tengah Teromolnya Tapi Nanti rencananya Saya mau kasih besi Pas di tengah Teromolnya itu Kita baut Sampai ketemu As nya Biar dia Apa namanya Nempel banget Di Di As nya guys Gitu Jadi ngencenginnya Dua kali Ngencengin dari sini Kita Sama Tengahnya Teromol itu Kita kasih Baut lagi Baru kita Kencangin lagi Disitu Saya kasih tau Video Ya gini guys Ya lumayan lah guys Ini handmade Ya Ini handmade Bikin sendiri Kalau namanya Bikin sendiri Kan Bukan Kayak Buatan Pabrik Gak terlalu Ini Tapi Ini aja Sebenarnya Udah Jadi Begini aja Udah 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 Senang Banget Udah Udah Bisa Bikin Kayak Gini Udah Udah Senang Banget Alam Mesin Review Nanti Apa Namanya Udah Ada Video Saya Bikin Jadi Dua Gitu Tapi Saya Ini Gak Diferensial Ini Gak Diferensial Jadi Dua Rodanya Muter Mungkin Kemungkinannya Bisa Selip Nah Nanti Mungkin Saya Mau Pakai Yang Ini Kalau Ini Diferensial Ini Bekas Bekas Apa Saya Namun Dilapak Bekas Mobil-mobilan Bugi Yang Besar Diferensial Kalau Pakai Yang Kemarin Punya Bugi Saya Sayang Karena Itu Masih Bisa Dipakai Itu Masih Saya Benerin Oke Guys Ini Review Aja Guys Bukan Tutorial Nanti Setelah Ini Saya Mau Bikin Ini Ya Apa Sob Breaker Sob Breaker Posisinya Disini Saya Cuma Bikin Pake Kertas HVS Sama Sendal Jepit Jadi Pair Itu Saya Pakai Sendal Jepit Itu Lumayan Kita Cari Barang 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 Yang Ada Didekat Dekat Rumah Aja Enggak Perlu Apa Namanya Enggak Perlu Jauh Jauh Paling Kita Beli Lebih Sini Aja Sama Kata HV Dan Mau Kasih Lihat Kalau Bisa Jalan Kalau Dicat Nggak Kelihatan Kalau Dicat Kalau Udah Dicat Saya Elmo Dari Channel Amatir Hobi Miniatur Dan Coba Coba RC Bye 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 Bye